hai hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih ingat yel-yel kita tadi Indonesia 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 Palestina Palestina merdeka 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 Palestina merdeka 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 Israel lawan lawan-lawan Penjadian Israel Lawan Allahuakbar 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 Luar biasa Karunia Allah yang diberikan kepada kita Bangsa Indonesia Kita bukan hanya sudah bisa Memerdekakan Indonesia Tapi kemerdekaan Indonesia itu juga Karena dukungan dari Bangsa Palestina, betul Dan subhanallah Komunikasi yang nyambung Dukungan dari bangsa Palestina Karena juga Indonesia Mendukung Palestina Tahun 1937 Tokoh Muhammadiyah Kia Haji Karmudakir Sudah memimpin delegasi Indonesia Menghadiri satu konferensi Di Syria agar Palestina tidak dijajah oleh Israel Tahun 1938 Tahun 1938 Kia Haji Wahab Hasbenglof Dan Kia Haji Hashim Akhari Pendiri NU Keduanya Pada tahun 1938 Tujuh tahun sebelum Indonesia Merdeka Sudah memfatwakan Keharusan Indonesia Membantu bangsa Palestina Baik dengan doa maupun dengan dana Agar bangsa Palestina tidak dijajah oleh Israel Luar biasa Alhamdulillah Fatwa para ulama ini Kemudian menjadi Salah satu daripada Alinia pertama Dari pembukaan undang-undang dasar Tiagam Jakarta Yang menegaskan sikap Indonesia Untuk menolak segala bentuk penjajahan Dan mendukung kemerdekaan Dan Bukarno menerjemahkannya Sebagai Menolak penjajahan Israel Dan mendukung kemerdekaan Palestina Allahuakbar Sikap dasar Bung Karno itu berkelanjutan Dari tahun 50 Tahun 55 Tahun 58 Tahun 62 Tahun 64 Dan beliau tahun 62 menegaskan Selama kemerdekaan Belum diberikan kepada bangsa Palestina Maka selama itu juga Palestina dijajah oleh Israel Artinya Israel adalah negara penjajah Dan Indonesia tidak membuka hubungan dengan Israel Allahuakbar Tadi kita sudah mendengar Pernyataan langsung dari Ketua DPR Dari para menteri yang mewakili pemerintah Menteri luar negeri Mengko PMK Yang menegaskan sikap Indonesia Yang akan terus berjuang Memperjuangkan kemerdekaan Palestina Dan menghentikan penjajahan Israel Maka Dari Jutaan warga yang ada disini Kita menyaksikan dan mencadat Penegasan itu Agar kemudian mereka Semakin mengupayakan secara lebih maksimal lagi Sudah diupayakan dengan sangat baik Dan kita mengapresiasi Lobby Diplomasi Termasuk juga pengiriman bantuan kemanusiaan Tetapi masih bisa dilakukan Apa yang tadi telah disampaikan Di dalam Pernyataan bersama Pemerintah Indonesia Untuk bisa lebih kuat Menekan dan atau berkomunikasi Bersama dengan Oki Dengan ASEAN Dengan JCC Agar negara-negara bersatu Agar negara-negara Oki bersatu Agar negara-negara yang membela Palestina bersatu Agar Amerika seringkan menghentikan Bantuannya kepada Israel Dukungannya kepada Israel Agar menghentikan sikap veto-nya Agar kemanusiaan bisa tegakkan Kementerian bisa dihadirkan Dan agar Hukum internasional bisa dihormati Dan ini adalah sesuatu yang mestinya bisa dilakukan pemerintah kita Melalui diplomasi tingkat tinggi Kelas presiden Untuk kemudian bisa menghadirkan Komitmen Melaksanakan dan menunaikan utangnya Dinyatakan bahwa Indonesia masih punya hutang kepada Palestina Satu-satunya negara yang belum merdeka Dan diundang pada konferensi Asia Afrika Pada tahun 55 Hanyalah Palestina Apakah hutang ini akan kita bawa Sampai terjadi kematian Tentu tidak Kita harus menjawab Dan harus menunaikan hutang ini Semaksimal dan secap mungkin Terima kasih untuk Terselenggara yang acara ini Kita semuanya satu padu bersama-sama Kalau kita di Indonesia satu padu Kita berharap dunia bersatu padu Kalau masyarakat dunia bersatu padu Menentang dan menolak Israel Kita berharap agar Israel segera Dikoreksi dan dihentikan penjajahan dan kejahatannya Agar hadilah kemerdekaan baik Palestina Setelah keadilan bagi dunia Allahuakbar Indonesia Palestina Merdeka Merdeka Israel Penjajahan Israel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tempatkan informasi Download Metro TV X10 sekarang